Bismillahirrahmanirrahim Tentang pentingnya masalah akidah Keyakinan kepada Allah Figur Abu Bakr tadi Beliau adalah orang yang kurus Tadi secara fisik Dan kalau ditiup angin terdorong Tapi imannya mengalahkan iman semua umat ini Di antaranya adalah kisah tentang Isra' dan Mi'raj Bagaimana waktu itu Nabi Muhammad SAW pulang dari Mekah Duduk di depan Kaabah Kemudian beliau Merenungi kejadian semalam Kejadian yang spektakuler Kejadian istirahat Mirat yang luar biasa Apa yang terjadi teman-teman sekalian Pada saat itu Abu Jahal Fir'aunnya umat ini lewat Di sebelah Nabi SAW Lalu berkata Wahai Muhammad Kenapa kamu melongolonga seperti ini Bahasa sederhananya begitu Lalu Nabi SAW menceritakan apa adanya Semalam datang kepada saya Malaikat Jibril Jibril membawa seekor kuda Bernama Burak Burak itu kuda putih bersayap Dimana Saya tunggangi atasnya Dimanapun kakinya Kakinya Dimanapun matanya melihat Kakinya sudah disana Sangking cepatnya Saya tiba di Masjid Aqsa Lalu saya sholat Mengimami ruhnya semua Nabi-Nabi Ini 120 ribu Nabi Bukan main-main Kemudian saya Naik ke langit Bertemu dengan di langit pertama Nabi Adam Ketemu langit kedua Dua Nabi yang bersepupu Isha dan Yahya Alhamdulillah Kemudian langit ketiga Bertemu dengan Idris Langit keempat dengan Yusuf Langit kelima dengan Harun Langit keenam dengan Musa Langit ketujuh dengan Ibrahim Tentu disini ada Pembicaraan antara Nabi S.A.W. Dengan Nabi-Nabi tersebut Dalam kisah Isra Mirad Saya gak ceritakan Juga transisi antara Mekah Menuju ke Palestine Nabi Muhammad S.A.W. Diperlihatkan Beberapa jenis azab Siksa kubur Juga saya tidak ceritakan Karena saya ingin datangkan Tokoh kita Si Abu Bakr Kemudian setelah itu Teman-teman sekalian Nabi S.A.W. Mengatakan Saya terima sholat Kemudian saya turun ke Palestine Saya kembali lagi ke Mekah Ini yang saya ceritakan Cuma seper seratus mungkin Dari cerita Yang panjang Dari riwayat Isra Mirad Teman-teman sekalian Setelah selesai menyampaikan Panjang lebar kisah tersebut Maka Abu Jahal berkata Wahai Muhammad Apa kau Melakukan perjalanan Dari Mekah ke Palestine Yang kami tempuh Dengan kuda terbaik kami Sebulan Pulang pergi Dua bulan Jadi waktu itu Kalau kuda terbaik Laki-lakinya juga Segar dan kuat Itu mereka harus Butuh satu bulan Naik kuda non-stop Sampai Mekah Palestine Pulang lagi Satu bulan Berarti dua bulan Apa kau tempuh Dalam satu malam Kata Nabi S.A.W. Iya Coba teman-teman Gini rasionalnya Kalau di masjid ini Sekarang ada yang hadir Dan dia bilang gini Tadi pagi Saya jam 6 pagi tadi Berangkat dari Jeddah Ke Makassar Sekarang sudah tiba Percaya gak kira-kira Ini masih hidup gak nih Gak ada suara Kira-kira Masuk akal gak Jam 6 pagi tadi Take off dari Jeddah Itu kalau jam 6 Berarti jam 10 Waktu sini ya Beda 4 jam kita maju Anggap jam 10 tadi Kemudian sekarang Dalam 26 menit saja Sekarang 10-26 26 menit Sudah tiba di Makassar Percaya gak kira-kira Ada pesawat loh Bagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW Perjalanan sebulan Pergi sebulan pulang Waktu itu dengan kuda terbaik Satu malam Apa kata Abu Jahal Hai Muhammad Kau menempuh perjalanan kami Dengan kuda terbaik kami Sebulan pergi Sebulan pulang Dua bulan Dalam satu malam Kata Nabi SAW Iya Dengan jelas Kata Abu Jahal apa Hai Muhammad Kau mau ceritain gak Masyarakat Mekah ini Kalau saya kumpulin mereka Kata Nabi SAW Tentu saja Tidak nunggu Abu Jahal pegang tangan Nabi SAW Dibawa ke atas bukit Namanya Bukit Abi Pubais Bukit untuk Menginformasikan Satu di Mekah pada saat itu Naiklah Pada saat itu Nabi SAW Dengan Abu Jahal Abu Jahal lalu teriak-teriak Wahai penduduk Mekah Perlu anda tahu Bukit Abi Pubais ini Hanya dipakai Untuk menginformasikan Satu yang penting saja Sesuatu yang penting saja Gitu kan Dan yang boleh naik Hanya budak Ada satu orang budak Selain dia Kalau naik Di penggal lehernya Karena ini informasi penting Kayak Mekah akan diserang Ada lahir anak kepala suku Ada mati kepala suku Baru bisa naik Sehingga di tolong Enggak boleh Masyarakat Mekah Lihat kaget Di atas bukit Abi Pubais Ada dua orang Toko Mekah Abu Jahal Raja mereka Dan juga Nabi Muhammad SAW Berkumpul Orang-orang kafir Karena Abu Jahal Berkumpul Orang beriman Karena Nabi SAW Pada saat itu teman-teman Sekalian Abu Jahal mengatakan Wahai orang-orang Mekah Dengarkanlah baik-baik Muhammad akan menyampaikan Berita penting Buat kalian Ini pertamakan Dalam sejarah Mekah Abu Jahal selama ini Suruh ngusir orang Jangan dengar cerama Nabi Tumben dia suruh cerama Maka kata Orang-orang Mekah duduk Simak Tentu saja Ganti mau dengar Kata Abu Jahal Silakan Hai Muhammad Nabi SAW Ceritain dengan polosnya Datang kepada saya Jibril Bawa burak Terbang Dan sampai selesai Kisah Islam Sampai kembali lagi ke Mekah Ini ceritanya panjang lebar nih Kisah tentang Ada kubur Tentang ketemu dengan Nabi-Nabi Ngobrol Terus terima Pendidikan solat Kembali lagi Kembali lagi ke Mekah Apa yang terjadi Orang-orang yang kafir Pada saat itu Bertambah kufur Bawa Nabi SAW Mengatakan Muhammad gila nih Mana ada kuda Bisa terbang Ada sayapnya Mana ada bisa Satu bulan perjalanan Dua bulan Kurang pergi ditempu Itu aja kita gak percaya Apalagi Solat Mensolat Luruh para Nabi Naik ke atas Ketemu dengan Nabi-Nabi Ketemu dengan Tuhan Ini sudah gak masuk di akal Maka mereka nolak Yang sudah beriman Dari kalangan sahabat Sempat bimbang Ini benar gak ya Tapi ini Nabi yang sampaikan Mereka raga Bukan ragu ya Bimbang Maka pada saat itu Abu Jahal Karena targetnya memang Sengaja Sengaja untuk Apa namanya Untuk Meredam Dan memberitikan Da'wah Nabi SAW Dia turun dari bukit Abi Kubay Sambil senyum Dan mengatakan Sekarang agamanya Muhammad Sudah habis Waktu dia turun Diikuti oleh beberapa orang sahabat Maaf teman-teman yang bertanya Saya Mau fokus dengan materi ya Jadi salam saya Tidak usah banyak bertanya Pulang bawa ilmunya lebih baik Setuju gak? Karena kadang-kadang begini Ada pertanyaan yang dilemparkan Teman-teman sekalian Nanti mengacauin materi Yang Antum sudah dapat Lebih baik Antum bawa ilmunya pulang Kecuali insya Allah masih ada waktu Baru kita buka untuk itu Bisa disepakati ini? Baik Itu lebih baik ya Itu lebih baik Kami dulu Saya dulu dapat pelajaran Dari guru-guru saya di Madinah Subhanallah mereka memang Mengajarkan kami Mito di belajar juga Jadi kami itu disuruh fokus Untuk fokus materi Kalau darurat Baru bertanya Kalau darurat baru bertanya Kalau gak darurat Jangan ditanya Apalagi kalau sudah tahu Apalagi kalau niatnya Mau ngetes Ini jangan hadir Saya gak butuh dites Anda kalau mau tes Tes anak-anak is di sana Salah orang Jadi jangan tes-tesan Ini saya gak suka Jadi maaf Ini materi Kita fokus dulu Selesai Kalau ada waktu Baru kita bertanya Teman-teman sekalian Abu Jahal turun dari Bukit Abi Kubais Kemudian dia waktu turun Sambil senyum Ada beberapa sahabat Yang menyaksikan Turunlah dia menuju Ke Daruna 2 Tempat kumpulnya Orang-orang Quraysh Lalu kata Abu Jahal Wahai Quraysh Berita gembira Agamanya Muhammad sudah habis Kata mereka Bagaimana bisa? Apa ceritanya Wahai Abu Hakam? Abu Hakam ini Julukannya Abu Jahal di Mekah Namanya orang yang bijaksana Tapi Nabi SAW Suruh kita panggil Abu Jahal Lalu kemudian Dia berkata Muhammad bercerita begini Ceritanya diserah mirad Panjang lebar Oleh Abu Jahal Lengkap Diceritain sama dia Orang-orang Quraysh Diam Lalu kata Abu Jahal Tinggal ada satu orang Kalau satu orang ini Kalian berhasil Menggoyahkan imannya Maka akan habis Agamanya Muhammad Cari Abu Bakar Abu Bakar Lagi ada di kebun kurmanya Di luar Mekah Diikutilah oleh orang-orang Quraysh Ini Abu Jahal pergi Diikuti oleh tokoh-tokoh Quraysh Diikuti juga dari belakang Oleh beberapa orang Sahabat Nabi ini Yang mau tahu Apa ini ceritanya Ini sudah simpang siur Di Mekah Berita yang dibohongkan Nabi Muhammad SAW Perhatikan bagaimana Figur tokoh kita ini Akan Meyakin Merdam Fitnahnya Abu Jahal Dan membalik fakta Satu Mekah Yakin Israq Mirat Terjadi Bagaimana dia bisa Membalik kasus itu Datanglah mereka Ke kebun Abu Bakar Lalu Abu Jahal Teriak-teriak Wahai Abu Bakar Keluarlah Keluar Abu Bakar Abu Bakar Heran Pertama kali di kebunnya Didatangi oleh tokoh-tokoh Quraysh Ditanya Siapa kalian ini Kenapa kalian datang Kata Abu Jahal Temanmu Muhammad Sudah gila Masa dia mengaku Begini Begini Diceritain panjang lebar Israq Mirat Ada Jibril Datang malaikat Bawa kuda bersayap Dan Sampai habis Abu Bakar ini belum dengar Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tujuannya untuk Meredam Dan membatalkan Atau merusak Imannya Abu Bakar Abu Bakar sudah tahu Selesai Abu Jahal Cerita dengan semangat Panjang lebar Lalu kata Abu Bakar Wahai Quraysh Ketahuilah Aku telah beriman Kepada apa yang Diucapkan oleh Muhammad Dan dia mengatakan Wahyu turun Dari langit ke dia Di bumi Apa bedanya Dengan aku beriman Kalau dia naik ke langit Sama saja Dan ketahui lah Wahai Quraysh Kalau di depan mata saya Ada tembok Warnanya putih Dan Muhammad mengatakan Tidak Abu Bakar Itu hitam Saya akan bohongkan Mata saya Dan saya katakan Ia hitam Kira-kira Mau digoyah Bagaimana imannya orang ini Ini tembok putih Muhammad bilang hitam Oh iya mata saya salah Ini hitam Coba bayangin Di zaman itu Tidak ada teknologi Tidak ada Seperti sekarang Quran sudah sempurna Tapi bisa seperti itu Abu Bakar Tidak tahu Ada masalah Kita lanjutkan Kisah ini Dia mengatakan Dimana Rasulullah S.A.W. Tanya para sahabat Mereka mengatakan Di bukit Abu Qubes Dikerumuni oleh orang-orang Pergi Abu Bakar ke sana Dari jauh Dilihat Nabi S.A.W. Lagi-lihat di atas bukit Lalu Abu Bakar berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Teriak dengan suara keras Waktu mendengar Panggilan tersebut Orang semua kasih jalan Seperti kalau Luar masjidnya Ada yang panggil nama saya Mungkin antum Atau anda akan Balik ke sana semua Maka yang terjadi Sambil jalan Sambil Abu Bakar bilang Ya Rasulullah Abu Jahal Mendatangi kebun saya Dan berkata Anda bercerita Begini, begini, begini Begini ceritain Sambil habis Sambil jalan Sambil teriak nih Tujuannya Abu Bakar Untuk nyebarin Makin nyebar nih Isra Mirad Pas naik di atas bukit Abu Qubes Jadi hadapan Nabi S.A.W. Kisahnya selesai Kata Abu Bakar Ya Rasulullah Benarkah itu? Kata Nabi S.A.W. Benar Apa kata Abu Bakar Mengembalikan imannya Para sahabat yang sempat gimbang tadi Anda Pasti benar Teriak dengan suara keras Para sahabat sadar Iya ya Ini Rasulullah Gak mungkin salah Kembali lagi iman mereka Lalu dia sekarang Mau membalik satu Mekah Harus yakin tentang Isra Mirad Bagaimana caranya? Dia bilang Ya Rasulullah Satu Mekah ini tahu Anda belum pernah ke Falestin Belum pernah Anda lihat Falestin Semua kami tahu Dan disini Ada tokoh-tokoh Quraish Yang sudah bolak-balik Falestin Sampai mereka hafal Rumahnya Pasarnya Pintu gerbangnya Mescid Aqsa Mereka tahu Warna-warnanya semua Mereka tahu Apakah Anda bersedia Kalau saya panggil Anda Menceritakan Falestin Yang Anda lihat? Kata Nabi S.A.W Tentu saja Abu Bakar Abu Bakar lalu teriak Wahai Abu Jahal Wahai teman-teman Yang Sipulan Amr bin Hisham Dipanggil semua Silahkan datang ke sini Lalu kata Abu Bakar Wahai Quraish Jadilah saksi Jadilah saksi kalian Wahai pemimpin Quraish Muhammad akan menceritakan Kepada kalian Tentang Falestin Dan kalian tahu Dia belum pernah ke sana Kalau apa yang disampaikan Nanti tentang jalannya Pintu gerbangnya Pasar-pasarnya Rumah-rumahnya Mescid Aqsa Seperti yang kalian tahu Harus sportif Mengatakan Muhammad benar Dan kalau yang disampaikan Satu saja Tidak sesuai yang kalian tahu Kalian boleh menggustakan Muhammad selamanya Setuju? Setuju Baik Kata Abu Bakar Silahkan ya Rasulullah Nabi SAW mulai ceritakan Dalam riwayat Bukhari Kata Nabi SAW Allah Azza wa Jal Membukakan di depan mata saya Masjid Aqsa Dan Falestin Sampai saya menggambarkan mereka Pintu gerbangnya Warnanya Jalannya Pasar-pasarnya Bahkan saya bisa menghitungkan Buat mereka Tiang Masjid Aqsa Waktu itu Waktu Nabi SAW mengatakan Pintunya begini Jalannya begini Semua tokoh Quraish Mengatakan Muhammad benar Muhammad benar Muhammad benar Semua mereka sendiri Memberikan kesaksian Maka satu kota Mekah Kembali yakin Dengan Isra Miraj Yang tadinya Hanya dikembalikan Oleh seorang Yang badannya Kalau ditiup angin Bisa terdorong Saudara Abu Bakar Radiyallahu Bagaimana ada orang Bisa mencacimati Figur orang seperti ini Bisa terdorong Bisa terdorong Bisa terdorong Bisa terdorong